terutama agen briling pemula untuk menu cicilan di EDC and postnya agen briling saat ini tidak bisa dipergunakan khususnya untuk pembayaran angsuran FIF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Mirza Cell Channel apa kabar teman-teman semua semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah amin pada video saya kali ini saya akan mengupas tentang update terbaru dari EDC empost agen briling yaitu update ke versi 1.30.0 pada update kali ini banyak perubahan banyak tambahan menu yang ditambahkan ke EDC empostnya agen briling tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan yaitu pada update terbaru kali ini yaitu update versi 1.30.0 untuk bertransaksi EDC empostnya agen briling sering sekali ngebag ngebag ataupun error-error salah satu diantaranya yaitu perubahan proses pembayaran angsuran BRI atau menu setor tunai pinjaman untuk lebih jelasnya bagaimana perubahan yang terjadi pada menu setor tunai pinjaman di EDC empost agen briling insyaallah saya akan memberikan videonya di lain waktu juga ada tambahan menu mengubah pin pada versi-versi sebelumnya versi untuk ubah pin di EDC empost agen briling belum pernah ada untuk menu mengubah pin kartu ATM BRI biasanya dulu hanya ada di EDC konvensionalnya konvensionalnya agen briling tapi sekarang di EDC empost agen briling pada versi yang terbaru yaitu versi 1.30.0 ditambahkan menu cara atau menu ubah pin dari kartu ATM BRI karena pada dasarnya setiap kartu ATM itu pada suatu saat secara otomatis akan di di kenakan disable dari sistemnya BRI dan buat kartu ATM yang terkena disable secara otomatis juga harus merubah pin dari pin lama ke pin yang baru dan itu akan diacak secara otomatis dari sistem BRI untuk itu dengan menggunakan menu ubah pin kita bisa membantu pelanggan yang kartunya terkena disable jadi bisa merubah pin atau sebelum terkena disable kita bisa membantu pelanggan yang ingin merubah pin dari kartu ATM nya pada update yang terbaru ini juga ada perubahan ada perubahan pada menu cicilan perlu teman-teman agen BRI link ketahui terutama agen BRI link pemula untuk menu cicilan di EDCM postnya agen BRI link saat ini tidak bisa dipergunakan khususnya untuk pembayaran angsuran FIF lalu bagaimana caranya bang kalau kita ingin melakukan transaksi pembayaran angsuran FIF pada update terbaru kali ini yaitu pada versi 1.30.0 untuk pembayaran angsuran FIF FIF dipindahkan ke menu mini statement jadi untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran FIF kita bisa langsung saja menggunakan menu multi finance maaf bukan mini statement tapi multi finance yang dimana disana ada beberapa sub menu yaitu angsuran angsuran beberapa angsuran baik angsuran leasing atau angsuran yang lainnya dan sekarang ditambahkan disana di menu multi finance yaitu menu FIF juga menu buff dan auto untuk itu pada video saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembayaran angsuran FIF di EDC M-Post agen drilling khususnya di update yang terbaru yaitu versi 1.30.0 dan insya Allah untuk menu menu atau perubahan perubahan menu terbaru di update versi 1.30.0 insya Allah akan saya berikan videonya di video video saya yang akan datang juga untuk cara melakukan atau menggunakan menu ubah pin insya Allah juga akan saya berikan di video-video saya yang akan datang dan untuk video saya kali ini khusus saya akan memberikan tutorial tentang cara pembayaran angsuran FIF menggunakan EDC M-Post agen drilling yaitu menggunakan versi yang terbaru versi 1.30.0 langsung saja kita masuk ke menu multi finance kita pilih jenis cicilan karena kita akan membayar angsuran FIF kita cari cicilan FIF disini tercantum cicilan FIF lalu kita masukkan nomor kontrak FIF setelah kita input nomor kontrak FIF kita sentuh centang dan kita sentuh selanjutnya kita sentuh kirim lalu tampil di layar EDC M-Post kita kita cek kita sesuaikan antara nomor kontrak dan nama pemilik nomor kontrak tersebut dan tertantum judah angsuran keberapa dan nominal sekaligus nominal jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh pelanggan setelah sesuai semuanya kita masukkan password agen beriling kita setelah kita masukkan password agen beriling kita kita sentuh bayar maka transaksi pembayaran angsuran FIF dari pelanggan kita di EDC M-Post agen beriling khususnya di versi 1.30.0 sudah sukses dan berhasil dan kita tinggal cetak setruknya dengan demikian kita sukses melakukan transaksi angsuran bayar FIF atau bayar angsuran FIF dari pelanggan menggunakan EDC M-Post agen D-Link demikian video saya kali ini semoga ada hal positif yang bisa diambil salam buat keluarga sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh